Halo, salam Garuda Muda. Pernah dengar nama Nathan Cho Aon? Kalau belum, siap-siap jatuh cinta. Pemain naturalisasi timnas Indonesia yang satu ini nggak cuma punya skill memukau di lapangan, tapi juga bikin para penggemar, terutama kaum wanita, terpana dengan mata indahnya. Tapi, nggak cuma soal penampilan, Nathan punya kisah yang bikin kamu makin kagum. Tonton terus video ini sampai habis, karena kamu bakal tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Nathan Cho Aon dan bagaimana ia menunjukkan loyalitasnya yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Nathan Cho Aon lahir di Rotterdam, Belanda, pada tanggal 22 Desember 2001. Tapi tunggu, Nathan juga punya darah Indonesia lho. Kakeknya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Nggak heran kalau sekarang dia menjadi salah satu pemain naturalisasi yang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Awalnya, Nathan adalah seorang back kiri, namun dia juga bisa bermain di posisi back tengah. Pemain yang kini berusia 23 tahun ini memulai karir sepak bolanya di Akademi Excelsior, sebuah klub di Belanda, di mana dia bermain dari tim U17 hingga akhirnya masuk ke tim utama. Debut profesionalnya bersama Excelsior terjadi pada tahun 2019 dan dia terus menunjukkan performa apik meski sempat mengalami cedera yang membuatnya absen selama 14 bulan. Tapi, Nathan bangkit lagi. Setelah musim dingin 2021 sampai 2022, ia kembali dengan semangat baru. Pada bulan September 2022, Nathan bahkan dianugrahi penghargaan sebagai Eredivisie Player of the Month, sebuah pencapaian besar untuk pemain muda berbakat. Setelah membela Excelsior sebanyak 57 kali, Nathan kemudian menarik perhatian klub Inggris, Swansea City, yang merekrutnya pada Agustus 2023. Sekarang, mari kita bicara soal loyalitas Nathan untuk timnas Indonesia. Ini yang bikin semua penggemar, terutama yang mendukung Garuda, makin salut sama Nathan. Bayangin, setelah fase grup Piala Asia U23 2024, dia harus kembali ke Belanda untuk memenuhi kewajiban di klubnya. Tapi, begitu diberi izin kembali, Nathan nggak ragu sedikitpun, dan langsung terbang ke Qatar demi membela timnas Indonesia. Loyalitas yang patut diacungi jempol, kan? Selain itu, Nathan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 11 Maret 2024, setelah proses naturalisasinya selesai. Hal ini dilakukan dengan jalur pewarga negaraan untuk mereka yang berjasa bagi Indonesia, dan Nathan menjadi bagian dari sejarah ini. Setelah resmi jadi WNI, Nathan langsung bergabung dengan skuad Garuda untuk berbagai pertandingan internasional, termasuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Secara internasional, Nathan mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia pada Oktober 2023. Dia hadir dan menyaksikan langsung pertandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, ditemani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Perjalanan Nathan menuju panggung internasional ini memang terbilang cepat dan sangat mengesankan. Pada bulan Maret 2024, Nathan dipanggil lagi untuk membela Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia. Momen ini menjadi bukti betapa seriusnya Nathan ingin memberikan yang terbaik untuk timnas Garuda. Jadi, itulah profil dan perjalanan karir Nathan Cho Aon yang luar biasa. Mulai dari perjalanan karirnya di Belanda hingga akhirnya membela timnas Indonesia dengan penuh semangat dan loyalitas. Dengan usia yang masih muda, kita pasti akan melihat lebih banyak lagi aksi memukau dari Nathan di masa depan. Buat kamu yang penasaran tentang update karir Nathan atau penggemar baru yang ingin tahu lebih banyak, Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari pemain favorit kita ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dukung terus timnas Indonesia dan Nathan Cho Aon. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda Muda!